selamat menikmati Zona Nova Love One Piece yo hari ini saya punya konten Q&A saya mau Q&A teman-teman di sekitar saya teman-teman dekat saja untuk yang pertama yang pertama ini saya punya teman ini selain normal seperti kita bisa berjalan bisa ini seperti biasa lah tapi dengan sebuah kejadian dengan kecelakaan dia kakinya patah lalu dia bisa bersemangat untuk sembuh lalu dia bisa kembali seperti sedia kalah nanti saya akan perkenalkan mau tahu siapa dia gimana kabarnya mas bro mantap ini saya mau bikin konten tentang Q&A seperti pertanyaan-pertanyaan biasa lah tentang siapa nama asal ini lah istilahnya buat sharing-sharing kita lah ngobrol biasa aja sebelumnya ya kenalin dulu lah namanya ya ya perkenalkan nama saya Muhammad Gidir Lutis dari Jombang kelahiran 19...19...1993 oh itu dia anak 93 ya 93 sekolah saya 92 waduh berarti setahun aja kita siap 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 asalnya asal Jumbang ini masih statusnya masih cunus mas masih cunus mas cunus tapi kalau teman saya di jodoh 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 sampai halal siap siap gak dapet sekiranya mendapatkan jodoh ah gini asalnya tadi dari Jumbang terus sekarang kesibukan gak kesibukan kesibukan sih sekarang masih ngajar di sebuah masjid di sebuah organisasi bernama di Indonesia yang kita mengajar mengaji sambil mencari apa namanya Pak Isyah untuk menyambung kehidupan lah yang penting semak yang penting mencari hal dan kebarukan dia ini kalau pentamanya begini-begini dia ini guru ngaji men guru ngaji cuy santai guru ngaji itu gak harus pakai ustad kokiah pakai apa ya mesti lima banget lah kayak begini aja sudah intinya itu mempunyai ilmunya siap siap kalau ambil hati sama gak gak jadi masalah ya mungkin itu ilmu dari hati dan apa yang kita dapat kita berikan keimanan pernah mondok juga pasti pastinya om jadi guru ngaji itu harus mondok dulu seorang guru ngaji itu harus mondok dulu siap siap hobinya nih mas hobi saya juga pernah salah hobi main bola sebenernya tapi ya semenjak ada apa namanya pernah terjadi insiden sama saya sekarang mulai vakum lagi mas kejadiannya kecelakaan apa ya mas dan dimana gitu pada saat kecelakaannya oh kejadian kecelakaan saya terjadi insiden kecelakaan itu di Binduni saya pernah juga ngajar tugas di sana di Binduni ngajar ngaji juga? itu ternyata mungkin dari kodernya Allah kan Allah memberikan cobaan itu saya kecelakaan terkena truk jadi saya singgolan sama truk terus saya mantap ke parit truk sebesar itu dengan motor sekecel itu ya saya naik motor sama temen saya itu ya Alhamdulillah temen saya yang gak apa-apa padahal temen saya itu terlempar sampai jauh banget tapi Alhamdulillah kok pas di tengah-tengah parit pas di airnya dia mungkin berkat doanya itu lah tapi dia gak begitu apa namanya terlalu besar kecelakaan cuma masih bisa terselamatkan jiwanya walaupun gak ada yang yang terluka gitu terus perasaannya sampai pada saat saya kecelakaan terus kaki saya merasa pada saat kecelakaan merasa banget patah itu atau bagaimana? pada saat patah itu gimana gitu perasaannya awal kecelakaan ya disitu saya sempat takut mas tapi saya disitu lihat sekeliling kan yang terutama pikiran saya itu teman saya nah dia yang paling terlontas mas paling jauh saya lihat teman saya dia bisa bangkit ternyata kan saya juga bisa bangkit kok disitu pas masih di air saya layak-layak bos gimana? kan teman-teman saya kok oke berarti udah oke kan saya berarti saya itu sempat berdiri itu habis kok ternyata kaki itu merasa nyeri gitu kan saya gak tau nanti itu kenapa gak tau saya yang saya tau udah saya nyeber nyeber di paret gitu paretnya cukup dalem sih 2 meter lah sama permukaan tapi airnya cuma sudah dal ada sedang bongkongan dari jalan tuh terasa nyeri saya teriak ke depan saya bos kaki saya kok nyeri-nyeri gimana nih coba angkat saya kan minta banyak orang disitu banyak orang di pinggir-pinggir aku parit kok semuanya yang dikulur angkat saya ternyata tapi udah yang tadinya yang apa namanya? lurus lurus? apa namanya ini? sejar sejar bukan apa ini? simetris betis betisnya betisnya itu jadi siku gini sejar is betisnya jadi 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 siku ya itu saya lihat itu mas ya Allah terus udah rasa sakit saya lihat itu luka robek berdarah-darah habis sama darah sama itu apa namanya? tulang kuning-kuning kelihatan tulangnya isya Allah saya udah pikiran sebentar lagi ke apa ya yang gitu lah sebentar lagi ke apa Alhamdulillah kalau gitu itu dipanggil Allah gitu tapi kadang-kadang orang saking baiknya orang itu malah yang sering apa cepat dipanggil sama Allah itu lagi berarti dia gak terlalu baik-baik jadi baik tapi gak terlalu lah baik sama teman tapi gak terlalu jadi perasaan sudah sebentar lagi apa ya pendaraan banyak loh waktu itu bisa lah kalian bayangin orang kakinya kecelakaan terus kakinya patah jangan kena silat atau wederahnya pasti kalian kalemut gitu banyak kalau kecelakaan kakinya patah terus habis itu rumah sakit kan rumah sakit saya kira cuma semoga patah patah-patah biasa patah ternyata disitu saya dikabari ronsenya itu tulangnya itu pecah pecah cuy bukan hanya patah tapi pecah apa namanya tulang kering yang besar itu pecah habis itu tulang betisnya yang kecil itu patah patah dua bagian petis itu kurangnya ada dua cuy dua ya dua dua dua-duanya patah bayangin nanti saya kasih lihat ada fotonya mas ya ada foto ronsennya ada foto ronsennya terus mulai pada saat tahu kakinya patah terus kecelakaan seperti itu dibawa ke rumah sakit dibawa ke rumah sakit terus pemikir pikirannya bagaimana supaya saya harus ini kebanyakan kan orang setelah kecelakaan terlihatnya patah itu tidak punya pemikiran saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi saya harus bagaimana tidak bisa orang tua saya tidak bisa dibantu dan lain-lainnya iya memang betul mas pas kejadian itu kan saya juga merantongan orang tua juga tidak ada di situ orang tua di Jawa terus posisi saya kejadian di Papua di Indonesia di Indonesia nah disitu perasaan yang pertama itu ya memang kita harus jangan panik memang benar saya panik harus sabar memang yes apa ya namanya cobaan itu kan berarti bukti cintanya Allah pada kita ya bukti cintanya Tuhan pada kita Allah memberikan Allah apa masih sayang memberikan apa memberikan cintanya itu ya juga salah satunya lewat cobaan juga dia itu bisa sabar atau kita ya 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 kita tata hati dululah bisa sabar memang betul saya itu ceritanya itu orang-orang seliling itu pada nangis saya tertawa ini teman-teman yang mau nangis saya malah tahu sudah jangan nangis padahal sakit ini teman yang paling santu orang yang kecelakaan malah santai orang yang terang nangis itu santai padahal itu perawatan kaki itu pening serasa sakit pening sampai kepala itu badan keringat dingin orang-orang sekitar nangis udah is is gini-gini aja gak apa-apa gak apa-apa saya itu orang-orang terdekat saya lah orang-orang terdekat yang di jiwa santai lah pokoknya punya jiwa santai di koca lah hihihi hihihi lucu ya hihihi emang emang memang saya seling nyati hihihi orang gitu orangnya ya gokil lah kalau orang jawa-jawa bilang los ya iya soalnya apa kalau kita mungkin apa namanya ee ngomongnya biasa ya bahasa jawa campres biasa kita indonesia oke oke mau barbar ya boleh lah siap-siap apa jenangnya ikut ini kak noto arti terus awedw kita apa namanya panik merasa sedih itu pasti ya pasti ya bikin ya memang sedih badan-badan kita kan tambah sakit kalau kita sudah bikin happy saya memang udah itu memang cobaan dari awal ya sabar kan sabar udah jangan dipikirin kita minta langsung pasal sama awal kita kita minta kesembuhan sama awal banyak banyak pelajar lah ya banyak-banyak pelajar lah soalnya pas perawatan di rumah sakit itu yang lebih parah dari saya itu banyak saya memang bersyukur sekali juga mesti cemak-cemak kaki doang badan gak ada apa-apa cuman kaki aja ya kaki yang hancur tapi ya terus pada saat proses penyembuhan itu siapa yang ada di samping kita penyemangat kita penyemangatnya samping yang pertama ya ya pastinya temen saya saya ajak kecelakaan dia itu nangis nangis berat pas ketahu saya kakinya kakinya apa namanya kaki saya kayak gini kan hancur nangis berat dia dia saya ketawa leh leh heh bos kamu ngapain nangis hehehe 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 betulan saya itu gak pernah gak pernah merasakan pingsan gak pernah merasakan pingsan itu sakitnya mas awal nah cuman saya itu sampai aduh leh aduh kesakitan saya tahu cuman saya nangis iya saya ajak kuyan padahal ya jelas sakit ini ngapain kamu nangis itu hehehe hehehe berhenti berhenti saya dia ketawa nanti dia sop ingat teman biasanya kayak nih ketika orang sakit itu kita aja ketawa itu menurut sampein bagaimana kita sakit terus kita aja ketawa iya kayak ngomongin nih saya sakit nih bukanya kita kan biasanya di rumah sakit habis tenang habis ini itu tapi kita tuh malah bikin maluceng buat yang sakit itu ketawa itu menurut sampein bagaimana itu lebih bagus sih soalnya mas soalnya apa dia dia menghilangkan kesusahan dia sih kesusahannya orang yang sakit itu iya sih iya tapi tetep jaga etika kalau di rumah sakit pastinya banyak orang yang harus butuh ketenangan tuh iya iya dia tetep kita buyon iya itu gak apa-apa sebenarnya itu lebih membantu dia untuk menjadi lebih semangat iya semangat jadi itu sangat bermanfaat lagi kok sangat bermanfaat daripada nasihat apa cuma dinasehati doang diberi semangat doang tapi gak gak dihibur kurang kehiburan lah ya pasti menurut saya sangat kurang banget lah iya bener yang betulnya pasti betul hiburan biar lebih semangat iya iya berarti ceritanya ya bukan sedikit sih menyedihkan itu ya bayangin aja kakinya patah cuy hehehe hehehe bayangin aja wih akhirnya patah dua gak bisa dipakai lagi nanti kelihat apa namanya ini bekasnya ini bekasnya ini bekas operasi nah jadi dulu itu operasi ini ya kelihatan gak kelihatan gak nah ini pas pas sobek dari dulu itu pas kejadian ini luka terbuka itu pas dicuci pas dicuci sama dokternya itu ada kangkung di dalam hehehehehe ada kangkung ada kangkung saya mas ya bisa ada kangkung saya dikasih tau dokternya tuh pas dicuci dirawat pencucian luka mas ini ini kang ini ada kangkung ini saya ketawa mati hehehehehe kandung kan udah padahal rasanya sakit banget apa namanya dicuci di itu gak pake bius gak pake apa ada kangkungnya iya Allah aduh aduh ketawa mati padahal juga sakit pening itu hehehehehe aduh kacau masih ada kangkungnya jadi dikasih itu kangkung gak tumbuh sih maksudnya terselit berapa jahitan ini mas saya lupa ya banyak sih banyak jahitan kok tapi soalnya ini kan lukanya gak gak kelihatan jahitannya juga tapi ada beberapa yang kelihatan gitu gak ada beberapa kelihatan jadi seperti ini ya itu selet jahit-jahit bikin ini pas operasi itu di manokwari pas disitu di pintu ini dokternya apa lagi cuci soalnya lagi ngandul pas kejadian langsung di oper ke manokwari dirujuk ke manokwari nah ini dokternya langsung apa namanya ya ini apa namanya langsung di operasi ditangani pakai pen luar jadi bekasnya jadi pen ini masuk ditusuk disini lihat ada bekasnya ya dia bolong-bolong bolong-bolong itu bayanginnya tulangnya ditusuk apa kulitmu ditusuk ini masih di dunia loh ditusuk masih hidup orangnya ditusuk tapi nanti kalau kita sudah mati di akhirat ditusuk jadi disini itu disini sekitar sini itu tulang yang depannya ini pecah terus gini wah gini ya hmm pecah pecah cuy hancur ini pas pen panjang sini panjang sini tiga terus disini ada karbon versi karbon jadi selama penyembuhan itu insya Allah selama 2 tahun tapi udah bisa jalan itu enggak sampai 1 tahun setengah lah udah bisa jalan sendiri tanpa tongkat terus penyembuhan sampai tulang pak proses penyembuhannya sampai pennya itu dicabut diambil itu kira-kira 19 bulan 19 bulan 19 bulan 22 tahun ditambah eh 1 tahun totalnya itu total sampai dari operasi sampai lopasmen itu 19 bulan 19 bulan berarti gak sampai 2 tahun iya gak sampai 2 tahun habis itu habis itu berjalan biasa ya memang sih terasa kaki itu kayak lebih ini lebih pendek dong jadi jadi panjangnya itu panjang sebelah ini ini berkurang jadi masih belajar belajar berjalan habis udah merasa enakan saya ambil tugas ngajar lagi disini jadi guru ngajar lagi disorong gitu ya tapi sebelumnya apa bisa sampai ke Papua itu gimana ceritanya sampai ke Papua dulu itu tahun tepat bulan sama tanggalnya saya lupa eh bulannya itu number tanggalnya itu lupa saya tahunnya insya Allah 2015 akhir 2015 kecelakaannya saya 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 ambil tugas ke bintuni tugas mengajar ajar maji terus itu kecelakaannya tahun 2017 Agustus Agustus tanggal berapa ya itu hari Sabtu jam 10 kejadian jam 10 jam 11 jam 11 agar itu 10 malam siang siang tentunya Alhamdulillah itu siang karena bisa kelihatan kalau saya lupa gak gak usah diingat kejadiannya tapi ya sebenarnya apa namanya pastilah teringat gak usah lupa kejadian ngeri ngeri banget ngeri sekali ngeri ngeri 2 kali 3 kali jadi selama proses penyembuhan itu kembali pulang ke jawa juga sempat nah habis habis dirawat dimana kuari 1 bulan hasilnya saya pulang ke jawa pulang ke jawa kita ambil apa namanya perawatan 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 untuk di rumah sakit kontrol ya selama itu saya terus berdoa lah berdoa ya tetep berdoa sama Allah yang minta kesembuhan pastinya ya tetep minta apa-apa pasti minta kesembuhan lah minta bahkan saya dulu tuh terus makan minumnya apa aja obat obat jemis terus ya banyak saran 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 mungkin memang apa dibutukan sesuai dengan anjuran dokter sesuai dengan dokternya ya saya pakai saya pakai saran-saran kalau kalau masalah gini sih kalau nggak konsultasi sama dokter ya saya nggak berani iya bener untuk itu ya apa yang disarankan dokter ya itulah yang diambil tapi ya kalau cuma sakit biasa ambil saran dokter yang mungkin kita cuma minum obat gini aja bisa sembuh ya nggak usah kayak dokter lah mungkin cuma pusing aja cuma pusing kalanya cuma pusing aja nggak usah dokter mungkin kalian cuma butuh istirahat butuh istirahat kebanyakan nge-game mungkin game sampai matanya mau tidur nggak bisa kalian gue tau juga orang yang nge-game itu mereka tau nge-game yang kalian sampai ngomong dia bilang 24 jam 23 jam sampai dari pagi sampai besok pagi 5 hari main game terus itu mereka tuh ada jedahnya buat makan buat minum juga cuy ini kita kayak gini ya kalau capek pusing itu ya butuh istirahat aja nggak usah terlalu ngejar dunia yang ya ya pokoknya apa yang kalian ini yang bisa kalian lakuin aja lah nggak usah terlalu dipaksakan banget terus kemarin sempat ke Jawa gitu bisa kembali lagi ke Papua lagi itu bagaimana apa kesan-kesannya Papua itu indah kah atau yang membawamu kembali ke Papua lagi itu apa apa ya nggak tau saya kerasan banget disini nggak tau ya pak nggak ngapain ya mungkin orang-orangnya disini welcome semua sama saya kan orang-orangnya welcome orang Jawa cuy Papua itu welcome buat temen-temen yang di Jawa sana itu ya kalau belum pernah ke Papua ya nggak usah ngomongin Papua itu begini-begini-begini orangnya itu begini-begini banyak begala banyak nyatakan dulu men datang dulu kesini buktikan orangnya orang Papua itu kalau kalian baik itu mereka baik sama aja mereka welcome sama kita masa kalau kesini eh langsung dihajarin nggak mungkin itu hoax hoax men hoax Papua seperti kata-katanya itu Pak Peda Pak Peda Pak Peda itu singkatanya apa? apa? apa sih? hahaha bisa cuma makan doang hahaha Pak Peda itu Papua penuh damai jadi baru baru merasakan Papua penuh damai ya itulah buktinya dia merasakan Pap Peda Papua penuh damai itu ya dia bisa kembali lagi ke sini walaupun yang kalian lihat mungkin ada kejadian ini ada kejadian itu mungkin sedikit-sedikit ok tapi nggak semua orang Papua kayak gitu cuy banyak lah saya dulu di pintu ini main bola sama orang orang sini orang Papua orang lagi oke oke enak 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 malah kita sering banyak teman sering banyak kalau kita bisa merangk kesana kemarin banyak teman terus jangan jangan banyakin musuh banyakin teman cuy kita cari teman banyakin teman iyalah teman ya walaupun teman itu milihnya ya tapi banyakin teman cuma satu nggak baik satu lagi itu nggak baik ya itulah caranya kita banyakin teman cuy iya bener nggak kita disini dimana aja pastinya harus cari teman lah kita cari teman biar apa kalau kita apa namanya dimana-mana aja biar bisa bisa ada komunikasi mungkin kalau ada apa-apa bisa kita punya channel kemana-mana agak agak siap siap hehehe micnya kecil agak keras oke 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 keras ya ini mungkin yang yang terakhir lah nggak usah itulah ceritanya tadi yang dari kecelakaan dari pertama kali Papua ke Papua terus jadi guru ngaji ya kecelakaan cobaan di saat jadi guru ngaji gitu gitu terus mau ngasih pesan ya buat teman-teman mungkin yang nasibnya mungkin sama kecelakaan terus tangannya patah atau kakinya patah atau ya mungkin bukan lahirnya patah ya hehehe hidungnya patah ya kalau hidung nggak tanya bisa operasi ya kaki patah tangan patah itu mau motivasi buat teman-teman nggak apa ya mungkin buat nonton yang nonton ini ya apa ya pasti yang namanya coba itu wujud cinta cintanya Tuhan pada hati kita ini jangan jangan sampai kita mengeluh kita menyalakan Tuhan jangan kita tetap sabar Allah apa Allah Allah as Allah Allah akan memberikan jalan yang yang lebih baik daripada cobaan cobaan yang Allah berikan Allah memberikan sesuatu yang lebih apa yang lebih baik dari pada cobaan kita setelah kecelakaan pasti ada baiknya iya mungkin dari sini setelah kecelakaan dia menikah hahaha iya kan menikah terus dapat istri yang kaya raya aduh yang sudah punya mobil yang sudah punya rumah yang sudah punya anak berarti ada jantai kaya iya enggak ada tetap butuh butuh ini ya berarti Allah memberikan kebarokan yang lebih lah untuk apa untuk diri kita yang namanya Allah memberikan cobaan pasti Allah cinta sama kita nah kalau kita tidak sabar berarti kita seakan-akan itu menyalahkan Allah menyalahkan Tuhan nah kita pasti sabar tawakal berdoa selalu sama Allah terus habis itu iya pastinya berusaha dengan mencari pengobatan yang terbaik jadi berdoa tapi juga berusaha jangan cuma doa terus siap-siap apa rebahan terus berdoa kenapa dapat cuy memang kaum rebahan tapi juga usaha lah iya enggak iya juga saya saya juga ini masih mau belajar lari-lari untuk biar saya bisa main bola lagi soalnya saya lihat kalau kau lihat apa namanya orang-orang main bola kaki saya juga sempat gatal jadi jadi masih pengen mau bola lagi iya enggak bisa langsung main bola jadi ya belajar lari-lari dulu kita apa pasing-pasing dulu ketika 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 terlalu lama bersedih ketika kena kecelakaan dicoba itu cobaan dari Tuhan dibalik cobaan itu pasti ada kebaikan semua pasti seperti itu semua masyarakat manusia pasti merasakan itu jadi tetap semangat intinya tetap semangat meskipun kita lepas dari cobaan pasti kita akan harus bangkit lagi kan iya bener harus bangkit lagi ya ketika dapet cobaan terus tetap tetap semangat semangat untuk bangkit mungkin ini cukup disitu tapi sebelumnya ada sedikit games lain ada tiga pertanyaan untuk mas Hidir mas Hidir siap yang pertama Pertanyaannya gini Saya tanya langsung dijawab Gak usah dipikir Bisa gak? Contohnya Umur? Kayak gitu Kayak rentaknya seputar Perempuan ya Gak apa kan? Gak apa seluruh Oke siap? Perempuan tinggi atau pendek? Tinggi Cantik atau Jelek? Maksudnya cantik lah Jelek lagi Yang terakhir Biasa atau Kaya? Biasa Biasa apa motivasi biasa? Apa ya? Kalau biasa itu Mungkin dari Mungkin dari segi Sudah terbiata dengan kehidupan sederhana Jadi intinya Orang yang sederhana gitu ya? Ya sederhana Mungkin kalau kaya Gak terlalu Gak terlalu tertarik Bener sama juga sih Sama Mungkin nanti Menemani kita dari kecil Mungkin bisa menemani dari nol Sampai Sukses Oke Bener bener Ya itu Terima kasih lah Nah Atas Kita hari ini Nanti Untuk salju-salju Saya mau Gain konten Ya Setelah saya Hari ini Saya dengan Mas Sidir Mungkin besoknya Saya dengan Yang pegang kameramennya Kameramen 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 Mas 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 Ada Sampai Sampai Dari Semangat Love One Peace Ssd Terima kasih.